Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerajinan kelompok kami Yaitu lampu tidur yang terbuat dari kepala sendok plastik Pertama-tama perkenalkan nama saya Sarhanelia Nama saya Lauda Dimas Yaguh Nama saya Renatunia Ada pun alat dan bahan yang digunakan Yang pertama alat amplas, pisau, cutter Dan bahannya batok kelapa, dos, pipa, gelas aqua, kepala sendok Bahan kelistrikannya Yang pertama kabel, saklar, heating, teker Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kerajinan yang telah kami buat Yaitu kerajinan lampu tidur dari botol bekas Pertama-tama perkenalkan nama saya Indah Nabilah Saya Farah Aditya Saya Arwan Ini adalah desain yang desain kerajinan kami Pertama saya akan menyebutkan alat dan bahannya Yaitu cutter, gunting, obeng dan juga spidol Bahannya disini yaitu wadah bekas sabun cair Juga mangkuk bekas, botol kecil, bekas dan juga hiasan-hiasan yaitu pita, bros Mungkin itu saja Cara kerjanya, siapkan alat dan bahan Kemudian buatlah atasan lampu bisa menggunakan botol besar dan bisa menggunakan wadah plastik Dan menggunakan wadah bekas sabun cair Siapkan botol kecil untuk penyanggang Untuk penyanggang atasan wadah Kemudian gunakan langkuk plastik untuk membuat bagian bawah Lalu lubanglah bagian tengah botol plastik untuk memasukkan botol kecil Setelah itu Kemudian potong bagian botol yang ukuran sedang Ambil bagian atas Lalu potong lagi di setiap sisi Hingga membentuk yang diinginkan Setelah semuanya dibuat Selanjutnya menggunakan proses pemasangan desain Yang pertama Yang pertama Menempelkan pita pada bagian tengah botol sedang Setelah itu menempelkan pita bagian atas Juga menggunakan bros pada bagian tengah Setelah semuanya jadi Lampu hias siap digunakan Ini hasil dari lampu jika dinyalakan Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Nama saya Sidiwa Hibika Saya Mianita Dan saya Marepali Kami disini akan berpresentasikan hasil kerja kami Yaitu membuat kerjinan aku tidur berjaya jika Seperti dilihat ini desainya Disini kita menggunakan bagian atasnya kardus Dalam memilih kardus dan memilih kardus yang lembek Usahakan yang keras supaya Kalau pada hasilnya juga bagus terlihat bagus Dan lampunya terletak di bawah Pemasangannya yaitu Pasanglah kabel pada ember Lalu sambungkan pada pipa-pipa bekas tadi Dan pasangkan bola lampu Setelah itu Set ember Set warna hijau dan warna kuning Pemilih pada bagian pipa dan MDFC tersebut Lalu Cukkanlah Cukkanlah colokan pada Stop kabel Dan nyalakan Dan lampu siap untuk digunakan Ini adalah hasil Jika dinyalakan Mempresentasikan hasil kerja kelompok kami Yaitu lampu tidur dari benang kasur Pertama Tama saya akan memperkenalkan nama kelompok saya Yaitu Saya sendiri Siti Nur Afifah Saya Isra Suryani Saya Muhammad Aprianga Saputera Kami akan Pertama-tama akan Mempresentasikan desain kelompok kami Bisa dilihat Disini ada benang kasur Yang diletakkan di atas permukaan balon Kemudian Ada bambu yang digunakan Untuk menyangga balon Dan sebagai tempat Colokan Disini juga ada tusuk sate Sebagai Desain penambah Untuk Bisa juga Sebagai pemperkuat Kemudian Kami akan menjelaskan Alat dan bahan Alat dan bahan yang digunakan Yaitu Seperti kuas Gunting Dan mangkuk Bahannya Benang kasur butih Lempoks Piting Kabel Lampu Yang berwarna kuning Dan Seklar Kemudian Saya akan Menjelaskan Cara pembuatan Kerajaan kami Yang pertama Yang pertama Siapkan alat dan bahan yang telah ditentukan Yang kedua Tiup balon hingga mencapai ukuran yang diinginkan Yang ketiga Masukkan lem ke dalam mangkok dan campurkan dengan sedikit air Yang keempat Setelah lem tercampur Gunakan kuas untuk melapisi seluruh permukaan balon dengan lem Selain seluruh balon Lapisi juga lem pada benang Agar benang dapat menengkekuat Selanjutnya Mulailah merekatkan benang ke permukaan balon Hingga Kemudian Melingkari balon Kemudian Saat lem sudah benar-benar Menyatu dengan balon Kemudian Keringkan dengan cara digantung Ingat Hindari dari sinar matahari langsung Jika sudah merasa kering Kemudian Pisahkan balon dengan Balon dengan benang kasur Dengan cara mengempetkan balon Dan dikeluarkan dari lingkaran Setelah sudah Keluar Kemudian Mulailah merakit Rangkaian listrik Dengan cara Memasukkan lampu pada lingkaran tadi Dan Menyambung kabelnya Akhirnya Yaitu pada bagian colokan Bagian lampu Lampu tidur Siap digunakan Kemudian Saya akan melihatkan Hasilnya seperti ini Mungkin itu saja Dari kelompok kami Lebih dan kurangnya Memindimalkan Wabilahi Tabrikolidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Youtube semua sisi Menggunakan kertas Kertas safe Kecuali bagian bawah Tempat masuk lampu Lalu siapkan Rangkaian lampu Dan dudukannya Kemudian Buat lagi lingkaran kecil Di bagian kotak Kaki lampu Jika sudah Lubangi lingkaran itu Dan masukkan kabel Berikan sedikit celah Agar kabel bisa masuk Lalu gunakan lem Agar dudukan lampu Bisa direkatkan Jika sudah Pastikan kabel aman Jika tertarik-tarik Dan lampu Siap menyalakan Demikian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Kami akan Mempresentasikan Bagaimana cara kami Membuat Lampu tidur Berbentuk pondok Dari stick ice cream Pertama-tama Kami akan Pertama-tama Kami akan Memperlihatkan Desainnya Baiklah Alat yang kita Butuhkan Yaitu Pisau Korek api Gunting Obeng Sedangkan bahannya Yaitu Stick ice cream Kertas jilid Fitting lampu Dua buah lampu Kecil Dengan warna Yang berbeda Yang sesuai Dengan selera kalian Kami menggunakan Warna merah Dan biru Kabel Staker Dan lem Korea Kecilnya seperti ini Kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Wabillahi